Muslim itu atau mu'min itu sebenarnya tidak perlu motivasi dari hal-hal lain di luar Islam Cukup surga, cukup pertemuan dengan Allah, cukup neraka, cukup bertemu dengan Rasulullah sebagai motivasi terbaik kita Maka Allah SWT sampaikan dalam Al-Quran dalam Surat Fusilat Dan siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Jadi kalau kita ditanya atau mungkin kita berenung di situ Maka pekerjaan yang terbaik itu siapa? Atau pekerjaan terbaik itu apa? Pekerjaan terbaik itu ya da'i Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Itulah kalimat terbaik, kata terbaik kita bisa ucapkan di hari ini Mudah-mudahan dengan dihidupkannya kita kembali hari ini setelah kematian kita tadi malam Kita semakin tahu, semakin kenal, semakin dekat Untuk apa kita diciptakan dan untuk apa kita berada di atas muka bumi ini Sehingga kalau kita sudah mengenal dan mengetahui itu semua Maka insya Allah hidup kita akan betul-betul kita manfaatkan Muslim itu atau mu'min itu sebenarnya tidak perlu motivasi dari hal-hal lain di luar Islam Cukup surga, cukup pertemuan dengan Allah Cukup neraka, cukup bertemu dengan Rasulullah sebagai motivasi terbaik kita Maka Allah SWT sampaikan dalam Al-Quran Dan siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Jadi kalau kita ditanya atau mungkin kita berenung disitu Maka pekerjaan yang terbaik itu siapa? Atau pekerjaan terbaik itu apa? Pekerjaan terbaik itu ya dai Siapa itu dai? Kita semua dai Kita semualah orang-orang yang mendapatkan tugas untuk menyebarkan, menyampaikan agama Allah SWT Dan Nabi SAW teman-teman sekarang sudah menyampaikan itu dengan sangat-sangat detail Jadi kalau kita setiap hari menjadikan atau menjadikan agenda kebaikan dalam kehidupan kita Maka hidup kita pasti bahagia Jadi kalau ada orang yang hidup yang tidak bahagia mungkin dia belum banyak berbuat baik untuk orang lain Bayangkan kalau seandainya teman-teman disini diberi kesempatan untuk katakanlah Anda dapat cuti satu bulan penuh Lalu Anda ikhtikap satu bulan penuh di Masjid Nabawi Kira-kira mau gak? Mau kan? Pasti mau lah Saya pun mau Ikhtikap satu bulan penuh di Masjid Nabawi Bayangkan pahalanya seribu kali pahala di tempat yang lain Belum lagi ribatnya, belum lagi zikirnya, belum lagi sedekanya Pokoknya luar biasa Tapi pertanyaan bisakah kita melakukan itu tiap hari? Pertanyaannya Bisa Kata Nabi SAW Rasulullah menyatakan bahwa Memenuhi hajat kemuslimin atau membantu saudaraku Itu lebih aku cintai daripada ikhtikap satu bulan penuh di Masjidku ini Maksudnya gimana? Kalau teman-teman di sini misalkan ya tempat ini penuh sesak Ada orang-orang mau ikut kajian tiba-tiba Ada teman kita mau masuk dan dia tidak punya tempat Lalu hajatnya dia mau datang ke sini mau ikut kajian Lalu di depan anda ada tempat kosong Anda kasih tempat itu Maka itu sama dengan ikhtikap satu bulan penuh Sesederhana itu sebenarnya Ada teman kita mungkin lagi mau hudu Dia lagi pakai sepatu Nyari sendal Kita kasih sendal sama dia itu juga sama dengan Pak Ida Hadis tadi Bayangkan kalau saat ini kita seperti itu terus bahagianya luar biasa Dan mu'min itu hidupnya harus bahagia Kita hidup ini harus bahagia Kenapa bahagia? Karena persiapan ketemu dengan Allah Maka Bilal r.a.jum'ain Ketika beliau meninggal Apa yang beliau sampaikan? Ketika mulai syakitul maut dikata Merhaban ya maut Selamat datang wahai kematian Jadi kata-kata itu sederhana Tapi susah untuk kita ucapkan Untuk orang-orang yang hidup di era seperti sekarang Yang kita menaruh hati di harta Istri, suami, anak, atau apapun Tapi bisa sebenarnya Karena kalau kita lihat Pelajaran-pelajaran yang dilakukan oleh Jadi kalau kita sekarang mau mencontoh Nabi Mungkin gak bisa Karena Nabi itu sudah sangat-sangat sempurna Fisiknya, akhlaknya, nasabnya Semua sempurna Kalau yang mau dicontoh Tapi bisa dicontoh Pasti bisa dicontoh Meskipun ada hal-hal yang tidak bisa kita contoh Seperti halnya Nabi istrinya sembilan Kan gak bisa Allah kasih keringanan empat Kalau mau Kalau sanggup Poligami langsung senyum-senyum Lalu Allah memberikan Jadi Nabi SAW mengatakan Aku melihat hati di antara manusia Dan hati yang paling baik itu hati Muhammad SAW Maka aku jadikan dia Nabi Lalu Allah mengatakan lagi Rasulullah mengatakan lagi Aku melihat hati yang lebih Setelahnya beliau SAW Maka beliau Atau Allah SWT melihat hatinya para sahabat Maka sahabat itu jadikan pendampingnya Nabi Dan mereka manusia-manusia biasa Nabi juga manusia biasa Tapi kita bisa contoh mereka Bagaimana membangun peradaban Islam Dengan berdasarkan Apa itu namanya Syariat itu sendiri Kita tidak bahas itu Tapi kita akan bahas bagaimana Mungkin sepenggal Atau sepotong kecil Dari kehidupan Kesehatan Rasulullah SAW Atau mungkin bagaimana kita Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Untuk bisa lebih sehat Teman-teman sekalian Kalau kita bahas Al-Quran Atau kita ambil ayat Al-Quran Allah menyatakan bahwa Hidup kita itu Tujuannya apa? Untuk beribadah Maka ibadah itu Ada lagi ayat yang lain Allah katakan bahwa Manusia itu disiptakan sebagai khalifah Khalifah itu kan gagah Tidak sakit-sakitan Tidak batuk pilah Tidak menceret-menceret terus Jadi kita bayangkan sosok khalifah Yang perkasa Yang pastinya makannya baik Minumnya baik Salatnya baik Semua baik Bukan baru hujan sedikit Sudah nyalain hujan Baru musim rambutan sedikit Nyalain rambutan Semua batuk Semua pilah gara-gara musim Tidak ada yang benar Kecuali badannya doang Sekarang kan begitu manusia Jadi bukan salah Buminya Tapi salahnya kita Yang tidak mampu Menyesuaikan dengan bumi ini Jadi Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Atau mungkin Membuat kita ini Dalam sekalian Bisa Lebih baik lagi Untuk beribadah Kenapa? Untuk ibadah Yang kalau misalkan saya katakan tadi Bahwa Untuk jadi Abdullah Itu kan Jadi Abdullah itu kan ibadah Maka ibadah itu butuh fisik Butuh fisik Supaya apa? Supaya dapat pahala sempurna Supaya dapat pahala sempurna Maka Kalau seandainya Ada orang yang sakit-sakitan Biasanya Kemungkinan besar Ada hal-hal yang berhubungan Dengan Petunjuk Allah Dhamdulillah Al-Quran Atau sunnah Nabi SAW Yang dilanggar disitu Itu aja sebenarnya Sekarang Mungkin kalau kita boleh lihat Contoh kita ambil Satu hal yang sederhana sekali Allah katakan Wakulu Wa surubu Wulatus ribu Makalah Tapi jangan berlebihan Kata Allah Makan Tapi jangan berlebihan Kalau lebih-lebih Nanti cepat Apa terjadi Atau bagaimana konsep Lebih itu Kata Nabi SAW Kalau sani kamu makan Maka sepertinya untuk makan Sepertinya untuk minum Sepertinya untuk darah Kan gitu konsepnya Kalau itu dilanggar Apa yang terjadi Maka Nabi menyatakan Sebuah hadis Nabi katakan Apaku melihat Di kalangan umatku Di akhir zaman Nanti kata Rasulullah Banyak dari mereka Yang gemuk Kata Rasulullah Gemuk itu gara-gara apa Masih ada Kalau orangnya ini Diam Terpana Gemuk gara-gara Banyak makan Kan selesai Ya gak apa-apa Yang gemuk Gara-gara Menikmati saja Jadi Apa Saya ngisi begini Supaya jadi Jadi ibroh Karena saya pernah Ngisi di sebelah Dibani Isyari Waktu itu Satu kajian Ada bapak-bapak datang Dok berat saya Begini-gini Terus Kajian yang kedua Sudah turun Hampir 20 kilo Berat-bapak datang Dan ganteng Luar biasa Habis itu Emang Orang yang Langsing Slim itu Emang ganteng Gemuk juga ganteng Sih dari kejauhan Baik Jadi Ada yang dilanggar Di situ Jadi kalau sesuatu Dilanggar Maka apa yang terjadi Pasti berakibat Ke Ibadah Banyak makan Kata ulama Salah satu penyebab Lemahnya iman Adalah banyak makan Dua pintu Yang menyebabkan Kerasnya Hati Atau lemahnya iman Yang pertama Banyak makan Yang kedua Banyak bicara Kalau tidak penting Tidak usah ngomong Kalau tidak penting Tidak usah ngomong Karena itu Mempengaruhi fisiologisnya kita Anda melihat sesuatu Anda mendengar sesuatu Yang tidak penting Tidak perlu Fisiologis kita terganggu Bagi yang suka Mungkin maaf Baca berita-berita Kriminal Tanpa sadar Itu Sesuatu itu Akan tersetting Di otak Makanya Dari awal itu Ya Quran Kajian Seperti itu saja Sebenarnya Kalau mau sehat Pikirannya Dan memang begitu Yang diajarkan oleh Para salafusul Anda bayangkan Ini Madinah Madinah ini Diimpit oleh Dua imperium besar Romawi dan Persi Coba bayangkan Ketak kecil Gitu kan Tidak ada apa-apanya Tapi Nabi SAW Tidak pernah mengutus Sahabat-sahabat mereka Sahabat-sahabat Rasulullah SAW Ya Tolha, Zuber, Abu Bakar, Umar, Ali Segala macam Untuk belajar di Romanya itu Persia Belajar Apa yang Nabi kerjakan Apa yang Nabi Apa yang Nabi Tarbiahkan pada mereka Al-Quran Gitu saja Ya maka Kata kunci apa Semakin kita dekat dengan Al-Quran Semakin banyak ilmu Yang akan Allah berikan kepada kita Semakin banyak Dia ada Mau ilmu apa Ilmu tentang komunikasi Telekomunikasi Semua ada Di situ Bagaimana kita berkomunikasi Dengan kecepatan kuanta Atau kecepatan kuantum Yang dulu Sekarang-sekarang Yang belum muncul itu Umar sudah mengerjakannya Bagaimana waktu Khalid berperang Tiba-tiba Umar Khalid itu mengatakan Aku seperti Merasa ada Umar Dekat situ Dan memerintahkan Naiklah ke bukit ini Naik seperti itu Kata Umar seperti itu Bagaimana itu bisa terjadi Kalau hatinya terpaut Maka kunci kesehatan Kunci kesehatan yang pertama Dalam Islam adalah Bukan fisik dulu Ya Islam mengajarkan Kepala kita semua Bahwa kunci kesehatan Terletak pada kolbu Hati dulu Ya semua penyakit fisik Diawali dengan penyakit kolbu Semuanya begitu Ya Baik Bagaimana kita membahasnya Penyakit kolbu itu Secara Kalau digambarkan Panjang lebar banyak Tapi Dua yang jadi Titik kuncinya adalah Kalau tidak Syubahat syahwat Syubahat syahwat Syubahat syahwat Itu saja Orang banyak makan Misalkan Misalkan Syubahat atau syahwat Syahwat Napsu kan Gitu Jadi semua itu Kalau ditarik dari agama Dan lihat Bagaimana Anda Atau kita Saya tanya kepada teman-teman sekalian Kalau seandainya Saya Anda habis makan banyak Gitu kan Habis Atau bukan anda Ada orang habis makan banyak Ya Bisakah orang dalam kondisi Perut kekenyangan Ya Dia bisa mengangkat tangannya Berdoa Khusu Menangis Baca Quran Menangis Gak bisa loh Gak bisa Karena memang Kata kuncinya apa Kalau kolbunya Mau sehat Artinya Sama dengannya Kalau fisiknya Mau sehat Maka jangan banyak makan Karena kolbu kita itu Tidak perlu banyak makan Makan sedikit aja Sedikit berkualitas Selesai Itu sebabnya Nabi katakan apa Ususnya Kalau muslimin itu Kalau dia makan Untuk tujuh usus Nanti makanan itu berkah Gitu loh Gak perlu banyak Dan zaman zaman sekarang Banyak orang makan itu Bukan untuk memenuhi Kebutuhan tubuhnya Tapi lebih banyak Untuk memenuhi napsunya Gitu